Halo, gue Randy. Udah banyak banget nih dari kalian yang minta update rekomendasi cooler. Dan kali ini gue akan kasih lihat kalian cooler-cooler rekomendasi gue yang dijual di toko yang memang menjual cooler-cooler recommended. Ya, kalian pasti tau tokonya, toko Oktri. Itu toko yang memang sering support gue. Dan kalian nggak salah, video ini juga disupport dari Oktri. Tapi seperti biasa ya, gue tetap akan milah-milah mana yang recommended, mana yang nggak. Gue akan jelasin satu persatu cooler-coolernya yang ada di tokonya. Oke, kita langsung ke Tokopedia-nya. Oktri selain di Tokopedia, juga ada di Shopee, sama di TikTok ya. Nah, buat kalian nontonnya sampai habis, di akhir video akan ada info menarik buat kalian. Oke, jadi gue akan langsung membahas produk-produk yang akan gue rekomendasikan buat kalian. Ya, yang pertama gue ngerekomendasiin ini bedak gaming. Jadi bedak gaming ini gue udah cobain. Buat kalian yang pake hydrogel atau pake tempered glass yang keset-keset, ini kepake banget. Kepake banget. Gue udah cobain ini cukup bagus ya, cukup enak ya. Terus yang kedua ini ada fun cooler GT29. Ini menurut gue oke banget. Ini udah pake PLTR 4x4 cm. Jadi gila. Ada 3 mode percepatan. Minimal chargernya itu 20W. Minimal charger 20W. Ini udah oke banget sih, udah OP banget. Hitsyncnya juga udah oke. Ini juga lebih aman dari kondensasi, karena tipe sinknya itu ada di atas hitsyncnya. Cuma kekurangannya buat kalian yang mau pasang di HP kecil, kalian harus tambah plat yang untuk X12. Karena plat tambahan di sini itu agak gede ya. Jadi ini didesain untuk tablet, tapi memang cocok untuk HP. Gue udah coba di HP, ini gila banget. Lanjut, barang ketiga yang gue rekomendasikan itu ada fun cooler X91. Ini cooler dengan baterai internal terdingin saat ini. Dengan baterai internal terdingin saat ini ya. Ini menggunakan baterai internal, jadi tinggal dinyalain seperti ini aja. Ini kuat sampai 1,5 jam. 1 jam 20 menit sampai 1,5 jam. Peltirnya 2,3 cm. Dan ini udah disebarkan melalui aluminium. Dan yang gue suka dari ini, ini kita bisa jadikan grip untuk handphone ya. Jadi seperti ini kalau mau vlogging, ini kipasnya silent banget. Jadi kalau mau vlogging seperti ini, ini bisa banget. Karena ini kipasnya bener-bener silent. Kayak gini, ini bener-bener rekomendasi gue buat kalian yang suka vlogging atau bikin video. Ini oke banget. Ini tuara kipasnya bener-bener silent. Terus ini ada X65A. X65A juga cukup oke. Tapi khusus untuk tablet ya. Jadi buat kalian yang suka nanya-nanya, X65A. X65A karena X65A cukup bagus ya. Terlihat dari penjualannya yang 250 plus. Terus dengan rating bintang 5. Dengan rating bintang 5. Jadi banyak yang nanyain mau belinya X6A magnet. Tapi X65A magnet. X65A itu pakai magnet dan cuma bisa buat di tablet. Ini tuh nggak cocok buat di HP ya. Jadi kalian kalau nontonin video gue, itu gue jelasin bener-bener. Oke, terus Memo SS04. Ini juga lumayan ya. Memo SS04 harganya cukup murah dibandingin brand lain. Dan kelas gripnya itu, itu udah kayak yang mahal punya. Gue udah bandingin. Oke, lanjut. Ini Flydigy B6. Ini cooler terbaik dia di Octree ya. Cooler terbaik dia di Octree menurut gue. Flydigy B6 ini mungkin dingin 11-12 sama GP29 ya. Tapi ini menang aplikasinya. Jadi aplikasi dari Flydigy itu emang udah mantep lah. Apalagi dia punya versi smart ya. Versi smart. Jadi lebih aman dari kodensasi lagi. Lanjut. Ini ada fan cooler X37. X37 ini luar biasa. Ini salah satu the best juga. Pakai peltiernya 2 yang 3 cm. Jadi 3 x 3 cm x 2. Ini peltier terluas yang ada di toko ini. Jadi 3 x 6 cm luas peltiernya. Tapi memang ada kekurangan ya. Itu gripnya agak kurang tebel menurut gue. Kurang tebel. Cuma kalau kalian pakenya hati-hati. Nggak kebentur atau pakenya pelan-pelan. Ini cooler yang the best banget di harganya. Jadi belum ada yang ngeluh sama masalah dinginnya. Cuma ya memang ada beberapa orang yang mengeluhkan di gripnya yang agak tipis. Cuma ini menurut gue overkill banget. Minusnya satu lagi. Suaranya berisik. Gue nyalain ini di kamar. Gue tinggal ke WC. Dari luar kamar gue kedengeran suaranya. Tapi buat kalian yang nggak masalah sama suaranya. Ini gue sangat merekomendasikan. Kalau untuk DLA 5 ini gue lebih prefer langsung ke X91 sih sebenarnya. Jadi kita skip dulu aja. Di sini juga ada cooler termurahnya. Cooler termurahnya ada X20. Kalian nggak bisa berharap banyak dengan ini. Cuma untuk di kelasnya ini udah salah satu yang terbaik ya. Salah satu yang terbaik. Terus Kaiser Type-C. Ini gue udah coba. Cukup oke. Gue bisa bandingin sama Mac Dodo ini. Kelasnya menurut gue bisa gue bilang sama sama Mac Dodo. Sampai sekarang gue juga masih pake ini ya. Ini cukup oke. Tapi mungkin akan gue tinggalkan karena sekarang gue udah pake F5. Udah ada audio jacknya. Sombol. Lanjut. MB01 ini juga lumayan. Cuma harganya sama kayak MB02 ya. Dikit. Jadi gue nggak tau nih. Gue belum cobain MB02. Harusnya MB02 ini bisa bagus juga ya. Karena trigger-nya sampai. Karena trigger-nya sampai 2. Kalau ini trigger-nya masih 1. Tapi ya balik ke kalian lagi ya. Memo fingersleeve ini gue pernah coba juga lumayan. Ini memo DL10. Ini satu-satunya memo yang pake peltier 3 cm. Yang sampai saat ini gue review ya. Ini satu-satunya memo yang pake culture 3 cm. Terus dengan baterai eksternal. Ini gue cukup merekomendasikan DL10. Tapi kalian harus tau resikonya ya. Ini platnya yang disini. Platnya yang disini itu mudah copot. Jadi. Tapi nggak masalah. Kalian bisa tinggal lem lagi. Jadi kalian tinggal siapin power glue aja. Itu udah beres. Ini salah satu cooler dengan baterai eksternal terbaik. Ini 11-12 sama X29. Jadi kalau disuruh milih. X29 sama DL10. Itu gue agak bingung sebenernya. Buat kalian yang nggak suka oprek. Gue agak bingung merekomendasikan DL10 sama X29. Cuma kalau kalian suka oprek. Gue tetap lebih prefer ke X29. Lanjut ini B5. B5 ini termasuk ya. The bestnya juga. Untuk harga ini. Udah ada aplikasi. Ya memang di bawahnya B6 ya. Kalau di bawahnya B6 ya. Ada B5. Dengan harga Rp379. Ini cukup oke juga. Ya untuk legendary heatsink ini juga cukup berguna untuk passive cooling ya. Passive cooling maupun di active cooling. Membantu active coolingnya. Kalau kalian pake peltier yang 2,3. Masih pake legendary. Itu kurang cocok ya. Cuma kalau pake yang peltiernya 3 cm an. Pake ini masih oke lah. Terus ada fan cooler di A06. Ini. Ini build coatingnya bagus. Build coatingnya bagus. Silent. Terus enteng. Ini bisa gue rekomendasikan buat kalian yang mencari yang enteng-enteng dan silent ya. Kaiser untuk iPhone. Ini sama aja kayak yang type C nya. Memo Gaming Glove. Ini juga gue ada. Gue udah cobain. Cukup oke juga. Buat kalian demen pake sarung tangan ini juga oke. Memo Gaming Glove. Terus ini ada universal magnetic ring. Nah ini bisa dipake buat GT29 ya. Ini bisa dipake buat GT29. Atau yang ini juga bisa dipake buat GT29. Lanjut. Ada X12. Ini masih menjadi cooler legendary sih menurut gue. Dengan daya 18 watt yang kalau aktif itu cuma di 13-14 watt. Bisa sedingin itu. Ini masih di hati banget ini X12. Apalagi harganya ini udah turun ya. Di bawah 200 ribu. Terus lanjut kita cari lagi. Fan cooler X9. Ini juga legenda ya. Ini juga legenda. Terjualnya sampai 4.000. Bintangnya sampai 4,9. Dinginnya oke. Bukan yang terbaik kayak X12 ke atas. Bukan yang terbaik kayak X12 ke atas. Tapi dia udah pake filter 3 cm. X9 ini ada punya LED di sini. Jadi ada indikator suhunya. Terus dia ada port buat ngecas. Nah ini ngecasnya up to 5-6 watt ya. Jalannya di 5 volt. Itu masih masuk rekomendasi gue buat kalian yang nyari cooler yang bisa sambil ngecas. Di sini dapet bawaan kabel pendeknya cukup ngecas. Coolernya bisa sambil ngecas. Kalau lagi terpaksa itu gue masih oke. Cuma kalau kalian mau main game sambil ngecas dari awal. Gue sih gue nggak rekomen ya. Cuma kalau dengan X9 ini. Misalnya kalian lagi main. Kalian lagi main terus baterainya habis. Sekalian bisa langsung colok ke X9-nya. Ini ada AK05. AK05 sama AK03 memang. Ini salah satu trigger yang ajaib. Ini agak curang. Agak curang bisa ngecit di PUBG. Jadi kalau kalian main. Kalian main pake mini atau SLR. Itu bisa jadi auto. Ini ada juga gue tes di YouTube gue yang lama. Cuma gue nggak berani upload lagi. Takut di-band sama kanan lagi. Ini emang gila sih. Ini udah berkosong. Kalau ada ini. Kalau ada. Ini kalau stoknya ada. N5 juga opsi yang cukup oke. Dengan harga Rp165.000. Itu kalian bisa dapet jepitan sama magnet. Sekaligus. Jadi kalian nggak perlu beli banyak-banyak cooler. Buat tablet sama HP kalian. Dan ini masih jadi opsi yang masih sangat menarik sih. Ya buat kalian yang nanya. OnePlus sama Black Shark kemana? Ya memang di Octree belum jual ya. Moga-mogahan Octree bisa masukin juga ya. Harapan gue sih Octree bisa masukin semua cooler-cooler yang gue rekomen. Termasuk yang mahal-mahal juga ya. Ya terakhir gue ada info menarik buat kalian. Jangan lupa follow akunnya Octree di TikTok. Tokopedia sama Shopee ya. Jadi nanti akan ada giveaway. Jadi tanggal 18 gue akan shuffle follower-followernya Octree. Yang akan memenangkan 3 buah cooler. Masing-masing satu orang satu ya. Jadi di tanggal 18 kita akan shuffle. Gue masih belum tahu di TikToknya Octree. Atau nanti di Youtubenya gue. Jadi kalian juga jangan lupa follow akun TikToknya Octree. Sama akun TikToknya gue ya sekalian ya. Oke. Demikian Rendy. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.